Kemanjatan para di kawasan wisata puncak ini pun disertai kabar duka yang menimpa seorang wisatawan. Seorang wisatawan meninggal dunia di pelataran parkir bus kawasan wisata Agro Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor minggu malam. Jenazah perempuan bernama Nimi ini terpaksa disemayamkan di masjid setempat lantaran ambulans tidak kuasa menembus kemanjatan. Senin siang kasat lantas Polores Bogor AKP Rizky Guntama memastikan korban berumur 56 tahun asal Cipayun, Jakarta Timur itu meninggal dunia bukan karena terjebak kemacetan. Ia diduga meninggal lantaran menderita sesak nafas usai berwisata di kawasan Agro Gunung Mas. Ibu-ibu, umur 56 tahun, beliau sedang berwisata di Agro Gunung Mas. Ketika selesai, kemudian akan kembali pulang. Ketika menaik dendaraan, beliau merasa fusing dan sesak nafas. Setelah itu, beliau dievakuasi ke beskid dan sesampainya di beskid, dinyatakan meninggal. Artinya bukan terjebak karena terjebak kemacetan? Bukan, jadi karena memang informasi yang kami dapat adanya riwayat sakit. Pada Senin siang, lalu lintas di puncak terpantau kembali ramai lancar. Kemacetan berakhir setelah saat lantas flores Bogor melakukan rekayasa jalur, yakni sistem satu arah hingga penerapan ganjil genap di seputaran kawasan puncak Kabupaten Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia